Mama saya, lututnya dua-duanya sakit. Udah ada 10 tahun, nah dulu kan taunya, kita kan sering ke dokter suntik, kita ke dokter suntik dong. Terus terakhir ini aku lihat kok sakitnya makin jalan, makin parah, kita takut juga kan. Nggak taunya dapat dari tiktok, saya lihat dokter Paulus, saya pikir kenapa saya nggak coba. Pas lagi di Mandaya, alat-alatnya juga masih baru, lebih canggih. Terus saya tanya dokter, ini bisa berapa hari baru bisa jalan. Dokter bilang dua hari juga bisa jalan, saya awal juga agak ragu. Tapi kemarin saya lihat, iya dua hari udah bisa fisioterapi, berarti memang nyata kan. Saya bilang cepat juga prosesnya, dengan usia yang 78 kan agak hati-hati kita. Kita juga nggak mau orang tua sehat tapi duduk di kursi roda. Kalau bisa jalan kan dia juga happy, dokter sudah bilang besok sudah boleh pulang. Karena nggak ada masalah lain kan, jadi ya aku rasa nggak salah pilih. Saya Suryangi, asal dari Jambi. Mama saya, lututnya dua-duanya sakit. Sudah lama sih ya. Udah ada 10 tahun. Nah, dulu kan taunya, kita kan sering, oh ke dokter suntik. Kita ke dokter suntik dong. Suntik sembuh sebentar. Nah, terus katanya, minum obat? Ya kita minum obat. Minum obat nggak sakit, nanti nggak minum obat sakit gitu ya mak ya. Nah, gitu. Terus terakhir ini aku lihat kok sakitnya makin jalan, makin parah. Kita takut juga kan. Dan kita pun nggak di ronsen, kita nggak tahu itu pengapuran. Kita pikir, ini kurang oli. Makanya tadinya pikir, saya punya paman ke Malaysia pulang. Habis disuntik juga, sembuh. Jadi saya pikir, yaudah lah mau ke sana. Tapi kalau kita hitung dengan ongkos tiket, hotel, belum lagi akomodasi makan segala macam kita, ya mau di yang murah sekali juga nggak. Yang kedua, itu bukan negara kita sendiri. Kita nggak bisa prediksi berapa lama di situ operasi selesai. Kalau di sini kan kita, tempat tinggal kita. Mau lebih sehari, kurang sehari bagi kita nggak masalah. Itu yang kita pilih. Kalau memang bisa di Indonesia, kenapa nggak? Apalagi di Jakarta. Nggak tahunya dapat dari TikTok. Dapat dari TikTok, saya lihat dokter Paulus. Saya pikir, kenapa saya nggak coba? Pas lagi di Mandaya. Alat-alatnya juga masih baru, lebih canggih. Pertama kali konsultasi dengan dokter Paulus, kita langsung oke. Karena aku rasanya dari hasil ronsen segala macam, memang perlu dioperasi. Udah nggak bisa disuntik. Karena udah grade-nya grade 4. Terus dia menjelaskan ke kita, kenapa mesti operasi, apa yang dilakukan nanti dioperasi. Jadi kita tuh tahu, udah punya bayangan sebelum operasi. Apalagi dokter Anastasi datang ke sini, juga pelayanannya sangat-sangat bagus. Dijelasin dulu, segala macam. Jadi kita tuh nggak takut. Makanya kita bilang ke mama ini sebenarnya operasi, bukan operasi besar. Karena kan bius pun bius, tengah badan. Kita juga nggak mau orang tua sehat, tapi duduk di korsi roda. Kalau bisa jalan kan dia juga happy. Makanya dua kaki kita mau operasi. Jadi waktu itu Sabtu, langsung beronsen, jeda sehari, Senin masuk selasa operasi. Terus saya tanya dokter, ini bisa berapa hari baru bisa jalan? Dokter bilang dua hari juga bisa jalan. Saya awal juga agak ragu. Benar nggak sih dua hari bisa jalan? Tapi kemarin saya lihat, iya dua hari udah bisa fisioterapi. Berarti memang nyata kan? Itu yang saya salut. Dokter sudah bilang, besok sudah boleh pulang. Karena udah nggak ada masalah lain kan? Jadi, ya aku rasa nggak salah pilih sih. Sebelumnya. Sakit, sudah jalan sakit. Kita nggak bisa jongkok. Sehabis operasi rasanya gimana? Rasanya agak enak lah. Sudah bisa jalan dikit-dikit gitu. Rasanya enak, udah sakit itu. Saya bilang cepat juga prosesnya. Dengan usia yang 78, kan agak hati-hati kita. Hari pertama di sini. Hari kedua langsung turun ke bawah. Saya udah bilang ke dokter, kalau memang mesti fisioterapi kan di sini ada. Saya kan rutin bawa fisioterapi sampai benar-benar sembuh. Karena kita percaya fisioterapi itu membantu. Saya lihat sendiri dua hari ini cukup membantu. Kalau nggak di fisioterapi mungkin karena nggak dilatih ya. Ototnya nggak ada tenaga atau mungkin dari rasa takut. Tapi membantu sih. Jadi pasien juga punya rasa percaya diri. Oh, saya bisa. Gitu. Itu yang kita butuh. Dokter Paulus oke banget. Terhadap pasien sabar. Sangat-sangat sabar. Kebetulan dokter Paulus orang Pontianak. Mama kan bahasa Indonesia agak pelok-pelok gitu. Jadi kadang-kadang dia mau mengeluarkan apa yang dia maksud. Kadang-kadang kan dokter nggak paham. Oh, ini kita pakai bahasa kita dokter paham gitu. Dokter udah kasih nomor telpon, bisa WA. Jadi kalau memang kita butuh, saya rasa bisa. Itu belum bantu kita sih. Kalau saya dari dulu lebih suka ke dokter daripada ke alternatif. Karena meskipun teknologi itu mahal, tapi kan orang dari belajar. Dan itu benar-benar sesuai dengan kemajuan kita. Sesuai dengan penyakit sekarang. Kita memang perlu rumah sakit yang punya alat canggih dan modern. Dengan begitu, untuk mendeteksi penyakit, juga nggak sembarangan kan. Selama di sini ada, aku rasa nggak perlu sih keluar. Kalau nggak ngapain orang capek-capek belajar jadi dokter.